Pendekar Panji Sakti Jilid 34 Tirama sedih pelumat hati Untai-tai kabur dengan kalap, kabur seperti seorang gila Mengapa dia harus kabur? Sedang kabur dari siapa? Dia sendiri, dia sendiri pun tidak jelas Pikirannya terasa kosong melompong karena dia tidak ingin memikirkan persoalan apapun Dia pun tidak memilih arah perjalanan Yang dituju hanya tempat yang paling sepi, tempat yang paling terpencil Jauh dari keramaian dunia, jauh dari kerumunan manusia Air matanya kini mulai mengering, sepasang kakinya mulai terasa kesemutan dan kaku Medan yang dilalui pun makin lama semakin terjal dan sepi Rawa-rawa, hutan belantara, lembah terjal, mendadak sebuah hutan bunga yang sangat indah muncul di hadapannya Aneka bunga yang mekar segar, memancarkan bau harum semerbak yang memikat hati, di bawah cahaya seng surya Hutan itu bagaikan sebuah halaman rumah yang amat luas, tiada halaman rumah lain yang bisa mengalahkan keindahan tempat itu Ternyata hutan bunga yang begitu indah justru tumbuh di tengah lembah yang terjal, di antara rawa-rawa, di antara bukit yang terpencil Seakan-akan keindahan yang luar biasa itu memang sengaja diciptakan di tempat yang paling busuk dan jelek Untai-tai tak tahu bagaimana dia bisa lari ke tempat itu, tapi setelah sampai di sana dia pun tidak sanggup mengayunkan langkahnya lagi Dia roboh terkapar di tanah Dia sama sekali tidak menyadari kalau di balik pekohonan masih ada sesosok bayangan manusia lain Dia pun tidak mendengar orang itu sedang merintih kesakitan, sedang bergulingan di tanah berlumpur sambil mengerang penuh penderitaan Namun orang itu mengetahui kehadirannya Pakaian yang dikenakan orang itu nyaris hancur tidak keruan, tubuhnya yang kurus kering tinggal kulit pembungkus tulang kotor berlepotan lumpur Wajahnya menyeringai seram karena sedang menahan siksaan dan penderitaan yang luar biasa Dia nampak seperti iblis yang muncul dari balik rawa-rawa, bagaikan binatang buas yang terluka parah Dia berguling di atas tanah berlumpur, dia merontas sambil mengerang Sebab hanya tanah becek berlumpur yang dingin dapat mengurangi siksaan dan penderitaan kobaran api yang sedang membakar dalam tubuhnya Jika Un Tai Tai sempat memandang sekejap ke arahnya, dia akan segera mengetahui kalau orang itu tidak lain adalah manusia berbaju hitam yang telah bertarung sengit melawan siang tok tai suhang losu Gembong iblis yang licik, busuk dan berhati binatang itu meski berada dalam keadaan tersiksa dan menderita Namun ketajaman pendengarannya masih lebih sensitif ketimbang telinga binatang serigala Begitu mendengar suara manusia, dia segera berguling ke balik semak melukar Lewat beberapa saat kemudian dia tidak kuasa menahan diri untuk melongo keluar dari balik semak Memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, akhirnya dia dapat mengenali orang yang secara tiba-tiba menerobos masuk ke balik hutan bunga itu Tidak lain adalah untai-tai Sudah dua kali untai-tai menggagalkan rencana besarnya, bagi pandangan orang lain, dendam kesumat ini Boleh dibilang sesuatu yang luar biasa, apalagi bagi manusia berpikiran sempit macam hang losu Begitu tahu siapa yang muncul, hawa napsu membunuh seketika menyelimuti seluruh wajahnya Sambil mengertak gigi diam-diam pikirnya, jalan menuju ke surga tidak kau pilih, jalan menuju ke neraka justru kau lewati Budak busuk, wahai budak busuk, akan kulihat nyawa kecilmu bisa kabur kemana lagi hari ini Andai kata untai-tai dapat melihat rot muka iblisnya pada saat itu, dapat dipastikan dia akan jatuh semaput saking kagetnya Sekalipun hang losu ingin membunuh atau mencincang dirinya pun belum tentu dia sanggup melawan Mendadak satu ingatan melintas dalam benak hang losu, dia teringat saat itu racun jahat sedang bekerja dalam tubuhnya Andai kata dia muncul saat itu, belum tentu kemampuannya mampu menandingi ilmu silat yang dimiliki untai-tai Seandainya berganti orang lain, mereka pasti tidak sanggup menahan diri apalagi setelah menyaksikan orang yang dibencinya Hingga merasuk ketulang sum-sum telah berdiri di depan mata, mereka tentu akan menerjang keluar dan berusaha membunuhnya Tapi hang losu memang jauh berbeda dibandingkan orang lain, kalau bukan lantaran terdesak hingga sulit dihindari Dia tidak pernah mau melakukan pertarungan yang tidak yakin bisa dimenangkan Setelah memutar rotak sejenak, pikirnya, hang losu, wahai hang losu, kau harus pandai mengendalikan diri Baru saja lolos dari cengkeraman maut si mahluk beracun Kalau kini harus mati di tangan seorang budak busuk, kau akan mati dengan penasaran Toh tidak lama kemudian racunmu bakal punah, sedang budak pun tidak akan kabur sementara waktu Cepat atau lambat dia pasti akan mampus di tanganmu Berpikir sampai di situ, dia semakin enggan bergerak, hanya sepasang matanya mengawasi terus gerak-gerik untai-tai Dia hanya berharap perempuan itu jangan pergi dari situ Ternyata untai-tai memang tidak meninggalkan tempat itu, dia hanya memeluk tubuh sui lengkong sambil menangis terisak Sambil menangis pikirnya, benarkah apa yang dikatakan mahluk tua beracun itu? Benarkah aku iri dan cemburu kepadanya? Benar? Tidak benar? Benar? Tidak benar? Pertanyaan itu bagaikan cambuk yang melecut tubuhnya, bagaikan sebuah gilingan batu yang melindas tubuhnya Dia merasa hatinya hancur lebur, tidak tahu bagaimana harus menjawab pertanyaan itu Tidak tahan dia mendongakan kepala dan menjerit Untai-tai, wahai untai-tai, kau adalah perempuan paling busuk, sui lengkong telah kau celakai Kenapa kau masih tetap hidup? Kenapa kau masih tetap hidup terbelalak sepasang metahang losu? Dia merasa terkejut bercampur girang, pikirnya, rupanya budak busuk itu menyangka tempat ini Tidak ada penghuninya sehingga mengutarakan rahasia hatinya Hahaha, tidak dia sangka locu justru sudah mendengar setiap patah katanya dengan jelas Andai kata dia mampu bicara waktu itu, sudah pasti akan dikatakan demikian Tepat, tepat sekali, kau memang tidak pantas hidup, lebih baik mampus saja Sayang dia tidak berani bersuara, sedang untai-tai pun bukan perempuan lemah yang gampang mencari mati begitu saja Kalau dia harus mati, perempuan itu pasti akan memilih sebuah kematian yang ada nilainya Sambil melelahkan air metah, dia memetik kuntum demi kuntum bunga dari atas pohon, kemudian menatanya kuntum Demi kuntum di atas tanah, membentuk sebuah pembaringan yang terbuat dari bunga Akhirnya dia membaringkan tubuh sui lengkong di atas pembaringan bunga itu, membaringkan dengan perlahan dan lembut Adik cilik, bisiknya dengan air metah berlinang, beristirahatlah dengan tenang Tidak ada lumpur di dunia ini yang bisa mengubur tubuhmu yang bersih Terpaksa aku akan menguburmu di antara bunga yang segar Sembari menabui tubuh sui lengkong dengan bunga segar Kembali dia bergumam, kumbang, kupu-kupu, burung walet Datanglah semua kemari, temanilah adikku beristirahat di sini Oha, angin, bawalah awan ke tempat ini Agar adikku dapat menunggang awan Terbang jauh ke angkasa, tubuhnya memang tidak layak di jamah tanah berdebu Dia lebih pantas tinggal di Nirwana Hidup di antara Dewi dan Bidadari Ucapannya lebih mirip senandung yang indah Tapi senandung mana di kolong langit yang bisa mengungkapkan perasaan sedih di hati Untai-Tai? Hang Losu yang menyaksikan kejadian itu diam-diam berpikir Jangan-jangan budak busuk ini sudah gila Masa dia bersenandung untuk orang yang sudah mati Hei, budak busuk, kalau ingin menyanyi Bawakan lagu yang gembira Paling tidak bisa menghilangkan rasa jemuh di hatiku Di samping mengumpat, dia pun merasa kegirangan setengah mati Kalau dilihat dari wajah sedih budak busuk itu Mustahil dia akan pergi meninggalkan tempat itu dalam waktu singkat Budak busuk, apakah kau sedang menunggu kematian di situ? Dari mana dia tahu kalau saat itu Untai-Tai sudah mengambil satu keputusan di hati kecilnya? Terdengar perempuan itu berbisik lagi Adiku, berberinglah dengan tenang di sini Biar burung walet dan bunga segar yang melenyapkan kesepianmu Kau tidak usah khawatir Aku tidak akan membiarkan kau mati dengan sia-sia Mendadak dia bangkit berdiri Kemudian berlari secepatnya menuju ke arah di mana dia datang tadi Hang Losu dibuat melongot Dia hanya bisa mengawasi perempuan itu Meninggalkan hutan bunga dengan metel Terbelalak, dia merasa mendongkol, merasa gelisah Namun tidak ada yang bisa dilakukannya Kini di dalam hutan bunga tinggal dua orang Kedua orang itu, yang satu hidup yang lain sudah mati Yang satu jeleknya setengah mati dan yang lain cantik bakbidadari Kalau yang satu busuk bagai iblis keji Maka yang lain adalah malaikat dari surga Malaikat cantik yang telah mati terjatuh ke dalam cengkeraman iblis jahat yang buruk terupa dan masih hidup Satu kejadian yang amat ironis Amat memedihkan hati dan membuat orang menghela nafas Langkah kaki Untai-Tai makin lama semakin melambat Sepasang alis matanya berkerut kencang Dia seperti sedang memikirkan sesuatu Jalan pikirannya memang lincah dan penuh akal musliat Bila dia sudah mengambil satu keputusan Maka biar orang lain menebaknya sampai mati pun Jangan harap mampu menebak isi hatinya Kini dia tidak memilih jalanan yang harus ditempuh Langkah kakinya diayunkan menelusuri jalan perbukitan Sorot matanya memandang ke tempat kejauhan Seakan sudah dibuat terpesona oleh jalan pikirannya Lama kemudian, tiba-tiba sekulung senyuman aneh terbesit di ujung bibirnya Dia mengangkat wajah, mencoba memeriksa keadaan sekeliling tempat itu Kemudian dia berbelok ke arah timur dan kembali berjalan cepat Saat itu cahaya seng surya belum mencapai tengah hangkasa Dia berjalan menyongsong datangnya cahaya fajar Langkahnya masih diayunkan lambat Kemudian diambilnya sebatang ranting Kemudian mulai membongkar semak belukari yang berada di sisi jalan Di tengah tanah perbukitan yang sepi dan terpencil itu Dia seolah sedang mencari harta karun yang tidak ternilai harganya Mencari dengan teliti, memeriksa dengan seksama Ya, tindak tanduk nona ini memang sangat aneh Sukar diduga apa maunya Mendadak dia menjumpai beberapa ikat rumput ilalang yang terikat menjadi satu Diikat dengan sebuah serat yang sangat halus dan lembut Andai kata tidak diperhatikan lebih seksama Sulit rasanya untuk menemukan keandahan itu Tali pengikat berwarna hitam Sebuah benda yang sangat umum dan tidak ada yang aneh Tapi bagi untai-tai Dia seolah berhasil menemukan harta karun Wajahnya kontan berseri Sambil membungkukan tubuh Dia mulai melakukan pemeriksaan Di seputar tumpukan rumput ilalang itu Benar saja Di antara tumpukan rumput Terdapat beberapa macam benda yang berbentuk aneh Tapi Dan mana dia tahu Kalau di balik tumpukan rumput ilalang Terdapat benda yang berbentuk aneh Akhirnya gibeng dan biteng Mendusin kembali dari pingsannya Yang sadar terlebih dulu adalah gibeng Dia mengucek matanya berulang kali Sambil mengawasi sekeliling tempat itu Tampak cahaya matahari menyinari seluruh bumi Tempat itu masih sama pemandangannya Seperti apa yang terlihat sebelum ia memejamkan matanya tadi Secara lamat-lamat dia mencoba untuk mengingat kembali kejadian semalam Dia masih ingat secara tiba-tiba dirinya tidak bisa mendengar Kemudian tidak bisa melihat Apa yang terjadi bagaikan sebuah impian yang buruk Tapi kemana perginya kawanan iblis jahat yang dijumpai dalam mimpi buruknya itu Kemana pula perginya kedua orang perempuan yang sedang menangisi tiat tiong tong Kemana pula perginya Anci Sui Keringat dingin mulai bercucuran membasai tubuhnya Masih untung kakaknya masih berada di sisinya Sekuat tenaga dia menggoncang tubuh Giteng Lalu teriaknya Ayo, sadar, cepat sadar Dengan perasaan terperanjat Giteng melompat bangun Dia baru menghembuskan napas lega setelah melihat gibeng berada di sana Tapi setelah memandang sekejap seputar sana Dengan wajah bingung dan tak habis mengerti Tanyanya, kenapa aku bisa berada di sini Kenapa kau bisa berada di sini Seru gibeng jengkel Masa kau sendiri pun tidak tahu aku Aku tidak ingat jelas Giteng menggeleng Memangnya kau orang mati teriak gibeng sambil menghentakan kakinya Semalam kau Semalam Betul, semalam sepeninggal kau dan Sui Lengkong Aku menunggu lama sekali Ketika tidak melihat kalian segera kembali Maka aku pun menyusul mencari kalian Seharusnya kau sudah melakukan pencarian sejak awal Gibeng menghela napas panjang Giteng menghernyitkan sepasang alis matanya Seakan sedang berusaha mengingat kembali kejadian yang telah dialami Katanya, aku sudah mencari kalian cukup lama Namun tidak berhasil Pada saat itulah tiba-tiba ku dengar ada suara Manusia maka segera ku hampiri Ternyata dia adalah seorang manusia berbaju serbah hitam yang bercakar hitam Hanya sepasang metal iblisnya yang kelihatan Dia muncul dari balik kegelapan dan menghalangi perjalananku sambil merentangkan tangannya Ah ah ah, betul, dialah orangnya Jerit Gibeng kaget Jadi kau, kau pun sudah bertemu dengan nyatanya Giteng terperanjat Jangan kau tanya dulu persoalan itu Katakan bagaimana selanjutnya dalam terperanjatnya Aku segera menghardik Siapa tahu orang itu hanya menatapku dengan sepasang metal iblisnya Begitu dipandang beberapa saat Entah kenapa mendadak timbul perasaan takut di hatiku Aku ingin kabur Tapi, kakiku seakan sudah kabur dari tubuhku Aku tidak sanggup bergerak Aku ingin menghindar dari tatapan matanya Itu pun tidak berhasil Sepasang mataku seolah melekat dengan tatapan matanya Seperti tidak tahan untuk menengok ke arahnya terus Ke, kemudian Gibeng semakin tercekat Dengan wajah kebingungan Semakin tidak mengerti Giteng melanjutkan Kemudian entah bagaimana ceritanya aku berubah Makin kebingungan Seakan menjadi tidak sadar Aku tidak paham apa yang telah kulakukan Aku pun tidak tahu apa yang telah kuucapkan Bahkan aku juga tidak habis mengerti Kenapa bisa tiba di sini Ada ilmu pembetut Sukma Bisik Giteng sambil menarik napas dingin Betul, sahut Giteng sambil tertawa getir Kelihatannya aku bakal mendapat rezeki Kung Fu yang ingin dilihat orang lain pun Susahnya setengah mati Ternyata malah sudah ku cicipi kehebatannya Setelah memandang sekejap sekitar sana Tiba-tiba dia menjerit kaget Kemana perginya Sui Sui Lengkong begitu menyinggung soal Sui Lengkong Air matu kembali berderai membasai pipi Gibeng Dia, dia, baru terucap dua kata Dia sudah menubruk Giteng sambil menangis terseduh-seduh Giteng makin terperanjat setelah menyaksikan olah adiknya Bisiknya gemetar Jangan-jangan dia sudah Diiringi isak tangis yang amat sedih Gibeng menuturkan kembali kisah pengalaman yang dialami mereka selama ini Belum selesai mendengarkan kisah pengalaman itu Tangan dan kaki Giteng sudah menjadi dingin bagaikan es Dia merasa seakan tubuhnya dilempar orang ke dalam kubangan salju yang sangat dingin Membuatnya menggigil kedinginan Mereka berdua mencoba untuk menduga Mengapa bisa jatuh tidak sadarkan diri Mengapa tinggal mereka berdua di situ? Peristiwa apapula yang telah terjadi sehabis mereka jatuh tidak sadarkan diri Saat itu mereka berdua berada di tengah tanah perbukitan yang terpencil Selain tidak dapat menentukan arah, tubuh mereka pun terasa masih sangat lemas Dua bersaudara yang belum pernah merasa panik dan gelisah itu Kini nyaris dibuat gila saking bingungnya Bagaimanapun, kita harus segera menemukan dirinya Bisik Giteng kemudian Tapi, kemana kita harus mencari tanya Gibeng dengan air matur berlinang? Giteng berdiri termangu Dia sendiri pun tak tahu apa yang harus diperbuat Sampai lama kemudian, satu ingatan baru melintas dalam benak Gibeng Segera serunya, ah 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 Ada akal, lebih baik kita temui sentuh aku sekalian Minta mereka membantu kita melakukan pelacakan Dengan jumlah yang lebih banyak Mungkin hasilnya juga beda Usul ini memang usul terbaik di antara usul lainnya Tapi, dimanakah posisi mereka sekarang? Kuih Seng Ching Kuan di Bukit Losan berada di mana? Kedua orang itu tidak mengerti Sekarang mereka hanya berharap bisa bertemu seseorang untuk ditanyai arah yang benar Maka dengan langkah lebar mereka pun berjalan meninggalkan tempat itu Namun sudah sekian lama berjalan Belum juga dijumpai seorang manusia pun Gibeng sudah mulai merasakan matanya berkunang Kakinya lemas tidak bertenaga Kini dia betul-betul merasa sangat kecewa Saat itulah mendadak terdengar suara bentakan nyaring berkumandang dari balik bukit di depan sana Terdengar seseorang mengumpat dengan penuh amarah Sudah lama aku mencarimu dan kau pun tahu akan hal ini Buat apa masih berlagak pilon Terdengar seorang yang lain menyahut sambil tertawa Chai Hai sungguh tidak habis mengerti Ada urusan apa Chiam Puan mencari aku Walaupun Gibeng dan Giteng tidak dapat mengenali suara siapa orang yang menjawab belakangan Tapi mereka segera mengenali suara bentakan yang pertama tadi berasal dari Cetol Aho Tidak terlukiskan rasa girang dua bersaudara ini Tanpa ragu lagi cepat mereka berlari menghampiri sumber suara itu Terdengar Cetol Aho kembali membentak gusar Biar kau tidak tahu pun Hari ini aku tetap akan berusaha melenyapkan kasih bangsa cabul dari muka bumi Akan kulihat apakah kau masih berani merusak pagar rayu orang lain lagi Menyusul suara bentakan nyaring Terdengarlah suara bentrokan senjata yang sangat ramai Dengan perasaan girang gibeng serta giteng mempercepat langkah kakinya Tidak lama kemudian tibalah mereka di depan sebuah hutan Dari kejauhan sudah terdengar deru angin serangan yang memekakkan telinga Begitu asiknya pertarungan itu berlangsung Hingga dua bersaudara gitiba di sisi Arnab pun Cetol Aho masih belum menyadarinya Dengan mengandalkan ilmu pedangnya yang ganas dan telengas Setiap serangan yang dilancarkan saat itu boleh dibilang semuanya merupakan jurus-jurus mematikan Seolah dia mempunyai dendam kesumat sedalam lautan dengan lawannya Hingga ingin secepatnya menghabisi nyawa musuh Musuh yang sedang dihadapi adalah seorang pemuda berbaju perlente Seorang pemuda yang tidak dikenal gibeng maupun giteng Walaupun kungfu yang dimiliki pemuda itu cukup tangguh Nampak jelas dia masih bukan tandingan salah satu jago pedang pelangi itu Permainan pedangnya makin lama semakin kacau dan tercecar hebat Kini dia hanya mampu bertahan dua bersaudaragi merasa kurang lewasa untuk turut campur dalam pertarungan itu Mereka pun tidak berusaha menjegah, karenanya hanya berdiri menonton di sisi Arna Kelihatannya kedua orang yang sedang bertarung itu sama sekali tidak sadar akan kehadiran pihak ketiga Mereka masih terlibat dalam pertarungan yang amat seru Khususnya Cetol Aho, semakin bertarung dia semakin naik pitam Bukan cuma rambutnya berdiri bagai landak Sepasang matanya ikut berubah merah padam Sudah cukup lama gibeng dan giteng kenal jagoan ini Mereka pun seringkah menyaksikan dia bertarung melawan orang lain Namun selama ini belum pernah menyaksikan dan menyerang dengan begitu buas Kejam dan telengas seperti hari ini Kini dia sudah mengembangkan ilmu pedangnya hingga mencapai puncaknya Setiap serangan yang dilancarkan ibarat pelangi yang membelah angkasa Membuat daun dan ranting berguguran Hawa pedang menyelimuti seluruh angkasa Pemandangan saat itu betul-betul membetot sukma dan menggetarkan hati Mendadak Cetol Aho membentaknya ring, di tengah getaran cahaya pedang, satu tusukan kilat dilontarkan ke muka Tidak sempat menghindarkan diri, bahwa pemuda itu segera tersambar hingga muncul sebuah luka memanjang yang cukup dalam Sambil menjerit kesakitan, kontan pemuda itu mengumpat Cetol Aho, apa maksudmu menghalangi perjalananku dan memaksa aku bertarung melawanmu? Kalau beraninya hanya menganiaya kau muda, terhitung enghiong macam apa dirimu itu? Jika hari ini aku tidak mampu melenyapkan bajangan cabul macam kau, nama besarku sebagai jago pedang berkopiah kuning baru terhitung hancur di tangan binatang macam dirimu Balas Cetol Aho penuh hamarah Sementara berbicara, secepat kilat dia melancarkan kembali tujuh tusukan maut Kembali muncul beberapa luka dalam di dada kiri pemuda itu Darah segar segera bercucuran membasai tubuhnya, darah yang membentuk kuntumbunga merah di atas jubah sutranya yang halus Dengan rasa takut bercampur ngeri, pemuda itu berteriak keras, suhu, susyok, cepat kemari, tolong aku Cetol Aho kumat edanya, dia ingin membunuhku, ayo, berteriaklah jengek Cetol Aho sambil tertawa seram, teriak lagi yang keras HMMM, biar kau berteriak sampai serak pun jangan harap Hek Sentian serta Suto Siau datang menolongmu Sekarang Giteng serta Gibeng baru tahu kalau pemuda Perlente itu ternyata adalah murid Hek Sentian serta Suto Siau Mereka saling bertukar pandang sekejap sambil berpikir, bukan Kasim Sinpek satu aliran dengan Hek Sentian maupun Suto Siau Kenapa Cetol Aho begitu membenci? Pemuda itu seakan punya dendam kesumat sedalam lautan dan bersikeras ingin menghabisi nyawanya baru saja ingatan itu melintas Tiba-tiba terdengar seseorang mementak nyaring, tahan tiga sosok bayangan manusia menyusup masuk ke dalam hutan dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat Di antara cahaya pedang yang berkilauan, traang, tahu-tahu serangan pedang Cetol Aho sudah ditangkis Laut T, kau sudah eh dan terdengar seseorang mementak keras Suaranya berat dan dalam, dia tidak lain adalah si jago pedang berhati merah Seng Chun Hao Dua orang yang lain menerjang pula ke dalam arna, yang seorang dengan senyum di kulu melindungi tubuh pemuda itu Sementara seorang yang lain, berperawatan kecil mungil, memegangi lengan Cetol Aho dengan wajah gelisah Orang yang tersenyum tidak lain adalah Suto Siao, sementara yang bertubuh kecil mungil adalah San Siao Kiao Tidak terlukiskan rasa gusar Cetol Aho, saking marahnya, paras muka lelaki ini berubah jadi merah padam seperti kepiting rebus Jeritnya, Siao Kiao, cepat lepas tanganmu To Aho, kau tidak usah mencampuri urusan ini, apapun yang terjadi, hari ini aku harus menjagal si cabul busuk ini Dia binatang busuk saudara C, tolong redakan amarahmu Kata Suto Siao pula sambil tersenyum, jika Sim Simpek memang berbuat salah atau kurang sopan Katakan saja terus terang, biar Siao T yang mengganjar hukuman berat kepadanya Buat apa saudara C mesti bersusah payah ingin mencabut nyawanya Melihat orang itu berbicara sambil tersenyum Cetol Aho jadi semakin mendongkol, saking jengkelnya dia sampai tidak mampu berkata Dalam pada itu Suto Siao sudah berpaling ke arah pemuda itu sambil membentak Kenapa kau menyalahi paman C? Ayo, cepat mengaku terus terang, pemuda itu tidak lain adalah Sim Simpek Begitu melihat bala bantuan sudah tiba, konten nyalinya bertambah besar Setelah memutar biji matanya, dengan lagak seperti orang kena fitnah dia berkata Kapan murid pernah berbuat salah kepada paman C? Justru pamanlah yang berulang kali mengumpatku sebagai bajingan cabul Padahal murid sendiri juga tidak jelas kenapa bisa dituduh begitu dalam Pada itu Seng Chun Hao telah menegur pula dengan suara dalam Laut T, sebenarnya apa yang terjadi? Katakan saja, Cetol Aho sama sekali tidak menjawab Hanya tubuhnya kelihatan gemetar keras Dia tak sanggup mengemukakan alasannya Tiba-tiba Suto Siao menarik wajahnya Sambil tertawa dingin ujarnya Sim Simpek masih muda Dia masih cukup lama hidup mengembara dalam dunia persilatan Masih mending kalau hari ini dia terbunuh di tangan saudara C Tapi tuduhan sebagai bajingan cabul Satu tuduhan yang berat dan susah dipikul siapapun Cun Hao, kau sebagai ketua tujuh pedang pelangi Mesti menyelesaikan persoalan ini dengan sebaik-baiknya Jika saudara C tidak menerangkan sejelasnya Aku akan minta pertanggung jawabanmu Baru pertama kali ini dua bersaudara G bertemu dengan Suto Siao Menyaksikan sikap maupun caranya bertindak Mereka berdua serentak berteriak dalam hati Sungguh lihai manusia ini Benar saja, Sung Chun Hao betul-betul dipojokkan oleh ucapan itu Dia dipaksa tidak mampu berbicara Sesudah berdehem berulang kali Akhirnya dia berpaling ke arah Ceto Aho dan bisiknya tergagap Laut te, kau, belum selesai dia berbicara Dengan suara keras Ceto Aho sudah berteriak lebih dulu Baik, akan ku katakan terus terang Suto Siao, dengarkan baik-baik Murid bajanganmu yang tidak tahu malu itu berani berbuat tidak senonoh terhadap biniku Coba katakan, pantas tidak kalau dia dijaga seketika itu juga Sung Chun Ha serta Suto Siao berdiri tertegun Sekarang Gi Beng dan Gi Teng baru mengerti kejadian sebenarnya Oh ha ha, ternyata urusan beginian Tidak heran sulit bagi Ceto Aho untuk buka suara Sebetulnya San Siao Kiao hanya berdiri bengong di situ Tiba-tiba dia menangis terseduh-seduh Sinpek, benarkah ada kejadian seperti ini? Bentak Suto Siao keras Sim Sinpek memutar biji matanya berulang kali Kemudian sahutnya dengan kepala tertunduk Mana mungkin ada kejadian seperti ini? Sekalipun murid berniat menggaet Cek Hu Jin Tapi Cek Hu Jin kan seorang wanita suci dan berhati bersih Mana mungkin dia mau berbuat tidak senonoh dengan murid kentut? Kau binatang Jahana masih ingin mengelak Bentak Ceto Aho penuh ha marah Belum selesai dia bicara Pipinya sudah ditampar San Siao Kiao keras-keras Dia terkejut bercampur besar Tapi belum sempat berbuat sesuatu San Siao Kiao sudah berguling di tanah sambil menangis keras Sembari menarik pakaian yang dikenakan dan memukul dada sendiri Perempuan itu menjerit sambil menangis Aku tidak mau hidup Aku tidak mau hidup Bunuhlah aku Bunuh saja aku Kalau tidak berani membunuhku Kau memang kura-kura kepala busuk Binatang goblok Biarpun pada hari biasa Ceto Aho terhitung seorang Ung Hyong Namun begitu bininya mulai sewot dan menangis Sama seperti pria kebanyakan Kontan dia jadi kebuakan dan tidak tahu apa yang mesti dilakukan Dalam waktu singkat tubuhnya sudah termakan Tiga bogem mentah ditambah lima tendangan San Siao Kiao Begitu keras gebukan itu membuat mukanya semakin merah padam Ayo, bangun teriaknya sambil menghentakan kaki berulang kali Cepat bangun, ada urusan kita bicarakan baik-baik Sambil memukul dan menangis San Siao Kiao mengumpati ada hentinya Apalagi yang bisa dibicarakan Orang lain mengatakan binimu suci bersih Sebaliknya kau justru menuduh binimu main serong Dan melakukan hal yang tidak senonoh Huuh, orang lain begitu percaya kepada binimu Sebaliknya kau malah tidak percaya Teman-teman semua Coba lihat Mana ada manusia di kolong langit yang ngotot mengenakan topi hijau Untuk diri sendiri Sen Chun Hao berdiri tersipu-sipu Dia merasa serba salah Mau menarik salah, mau mencegah pun rikuh Untuk sesaat dia malah berdiri kebingungan Suto Siao hanya menggendong tangan sambil memandang langit Tiada hentinya dia tertawa dingin Sementara Sim Simpek dianggia melengos ke arah lain Seolah tidak tahan geli dan ingin tertawa terbahak-bahak Mendadak San Siao Kiao melompat bangun Sambil merobek pakaian yang dikenakan Ceto Aho Makinya, baik, kau menuduh aku telah menjadikan dirimu Seekor kurak-kurak dungu Kenapa tidak kau bunuh saja diriku? Ayo, cepat turun tangan Kalau memang bernyali, cepat bunuh aku Paras muka Ceto Aho merah padam Bagaikan kepiting rebus Pakaian yang dikenakan robek hingga compang-camping Karena ditarik bininya Dia berusaha mendorong istrinya Namun tidak berhasil Mau menghindar juga gagal Terpaksa jeritnya Sento Aho Cepat tarik dia Seng Cun Hao menghentakan kakinya berulang kali Serunya A-a-a-ai Dasar pikun Mana mungkin aku bisa menariknya Untunglah Gibeng tidak tahan menyaksikan adegan itu Cepat dia melompat ke muka merangkul pinggang San Siao Kiao Lalu sambil menepuk bahunya Dia berseru Ansoku yang baik Ayo, sudahlah Beristirahatlah dulu sambil membalikan tubuh San Siao Kiao siap menggebuk Tapi begitu tahu orang yang merangkulnya adalah Gibeng Dia pun mengurungkan niatnya Sambil memeluk pengkuk gadis itu Dia menangis terseduh-seduh Adikku, teriaknya Untung kau yang datang Tahukah kau Ansomu sudah dituduh yang bukan-bukan Oh oh oh, Tian, oh oh oh, Tian Mau ditaruh kemana mukaku selanjutnya ya Cepat aku memang sudah salah bicara Tidak seharusnya dia menuduh yang bukan-bukan Sahut Gibeng tergagap Mendengar perkataan itu Isak tangisan Siao Kiao malah semakin menjadi Katanya dengan sedih Adikku, ternyata hanya kau yang memahami jiwaku Hi, manusia suce, sudah kau dengar perkataan adik keluarga gi ini Dasar lelaki tidak punya liang sim Lelaki dungu, kau memang binatang goblok melihat kehadiran Gibeng Diam-diam Ceto Aho menghembuskan napas lega Sementara itu dia sudah menyikir jauh dari arena Saat itulah Gibeng mengeditkan matuk ke arahnya sambil berkata Ceto Aho, kau telah sebarangan menuduh Enso Cepat kemari, minta maaf kepadanya Sejujurnya Ceto Aho ingin sekali maju mendekat dan minta maaf Tapi begitu sorot matanya bertemu pandangan Sim-simpek yang nampak berdiri sambil menyengir Kontan dia menghentikan kembali langkahnya Tiba-tiba Suto Siao berdehem berulang kali Kemudian katanya Kalau toh persoalan ini hanya timbul karena kesalahpahaman Baiklah, kita sudah sampai di sini saja Chun Hau, temani rekan-rekanmu berbincang Aku dan Simpe akan jalan lebih dulu Padahal dia sendiri pun tahu dengan pasti Kalau Sim-simpek memang telah berbuat tidak senonoh dengan San Siao Kiao Karena itu kalau bukan kabur sekarang juga Dia mau menunggu sampai kapan Maka setelah memberi kode kepada Sim-simpek Buru-buru dia berlalu dari situ Saat itulah Ceto Aho baru berjalan mendekat dan menjura berulang kali Sambil minta maaf Dia mesti berusaha mati-matian Sebelum akhirnya San Siao Kiao menghentikan isak tangisnya Sambil menampar wajah lelaki itu Kembali San Siao Kiao berseru Di kemudian hari apakah kau masih berani menuduh aku berbuat tidak senonoh? Tidak berani, tidak berani Sahut Ceto Aho dengan kepala tertunduk lesu Melihat tampang suaminya San Siao Kiao pun tertawa cekikikan Dasar kura-kura tolol Memandang wajah adik Gi Reng Kuampuni kesalahanmu kali ini Sen Chun Hau yang menyaksikan dari samping Hanya bisa menggelengkan kepala berulang kali Sambil menghela nafas Dia benar-benar tidak tega menonton Lebih lanjut Cepat dia berpaling ke arah lain Dan menatap wajah Gi Teng Cepat Gi Teng maju ke depan Sambil menjura Katanya, Siao Teng memang sedang mencari To Aho Sayang selama ini tidak ku ketahui Di mana letak kuil Seng Ching Koan Untunglah kita bersuah tanpa sengaja di sini Kedatangan kalian pun sungguh kebetulan Seng Chun Hau menghela nafas panjang Kalau tidak Sekalipun berhasil menemukan letak kuil Seng Ching Koan Belum tentu bisa bertemu kami Karena kami sudah meninggalkan tempat itu sejak awal Meninggalkan tempat itu Tanya Gi Teng kehranan Mau pergi ke mana kalian? Tempat tinggal kami saat ini Boleh dibilang selalu berpindah-pindah Terkadang dalam sehari kami bisa Tiga kali berpindah tempat Masih untung tidak banyak perbekalan yang kami bawa Jadi begitu dia mengajak pergi A-A-A-A-I Kami pun segera berangkat Gi Teng semakin kehranan Tak tahan tanyanya Kenapa begitu Seng Chun Hau Mendungakan kepala menghela nafas panjang Sampai lama sekali dia tidak mampu Mengucapkan sepatah katapun Maka seringkah dia berpindah tempat tinggal Bahkan Saban Hari memaksa kami melakukan patroli di sekitar tempat tinggalnya Terkadang sewaktu kami balik lagi ke tempat semula Dia sudah angkat kaki dan berpindah ke tempat lain Sekalipun wajahnya masih dibasahi air mata Namun begitu bercerita Dia pun berbicara panjang lebar dengan santainya Kontan Gi Teng berkerut kening Ujarnya A-A-A-A-I Tidaknya nama manusia ternama dan terhormat Macam Lui Pian Lo Jin pun selalu berpindah tempat macam Setan Gentayangan Dengan watak anehnya itu Mana mungkin kalian bisa sabar menghadapinya Biar tidak tahan pun apa boleh buat Ibu Seng To Ako Mendadak perempuan itu melirik Seng Chun Hau sekejap Akhirnya dia pun nurung melanjutkan perkataannya Rasa sedih yang luar biasa Seketika menyelimuti wajah Seng Chun Hau Dia mendongakan kepala memandang angkasa Sambil menghela nafas panjang Melihat itu Gi Teng pun tidak banyak bicara Dia hanya tertunduk dengan sedih Tiba-tiba Gi Beng bertanya Jika kita balik ke sana dan ternyata dia sudah berpindah tempat lagi Dengan care apa kita menemukan jejaknya itu bukan masalah besar Jawab Seng Siao Kiao tertawa Bukankah Suto Siao punya kod rahasia untuk saling berhubungan? Ketika mencari jejaknya Kami pun memanfaatkan kod rahasia itu untuk saling berhubungan dan menjalin kontak Itulah sebabnya kemanapun mereka pergi Kami pasti berhasil menemukan kembali Adiku, mari Biar kuajak kau menengok keadaan yang sebenarnya Tanpa membuang waktu dia segera menarik tangan Gi Beng dan diajak pergi dari situ Terpaksa Seng Cun Hao sekalian mengikutnya di belakang Kini Ceto Aho baru tahu Rupanya rombongan itu bisa menemukan jejaknya Karena sudah mengikuti tanda rahasia yang secara diam-diam Ditinggalkan Sim Sim Pek Dengan termangung Diawasinya bayangan punggung San Siao Kiao yang menjauh Untuk sesaat dia tidak bisa mengatakan bagaimana perasaan hatinya kini Sejak itu persekutuan lima keluarga besar dari Suto Siao Dengan tujuh pedang pelangi pun sudah tertanam Sebutir bibit ketidakberuntungan yang membawa firasat buruk Terima kasih telah menonton